Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mobil ini lagi nih Nah, kalau video kemarin kita udah membahas perjalanan kita dari Bandung ke Bali menggunakan mobil ini Suzuki Katana tahun 1994 ini Nah, pada video kali ini kita akan sebutin apa aja persiapan yang kita lakukan sebelum kita pergi Hingga sudah bisa sampai di Bali seperti ini Ngomong-ngomong, namanya baru-baru lagi bagus banget ya Tuh, pertama-tama kita coba buka dulu ya kunci mobilnya Nah, pertama-tama banyaknya ya Untuk si persiapan untuk pergi ke Bali ini itu banyaknya kita tambahin di dalam Karena itu mengenai safety dan juga mengenai kenyamanan dari mobil Tapi kita mungkin bahas dulu yang sedikit dulu, which is yang di luar Nah, pertama-tama yang di luar itu yang kita tambahkan atau kita persiapkan ketika kita mau pergi Jauh khususnya adalah lampu Ya, ini lampu Mungkin kita akan lebih enak untuk pindahin ke kamera belakang Nah, lampu ini kita tambahin untuk lampu bilet untuk sebagai fog lamp dari Suzuki Katana Karena ini tuh kan bawaannya di bagian sini tuh lampu senja kan Jadi ini lampu sen, ini lampu senja Lampu senja menurut kita fungsinya nggak begitu optimal Apalagi kalau misalnya kita mau pakai luar kota, apalagi luar pulau Maka dari itu kita kasih lampu tambahan untuk menambah penerangan Walaupun padahal sebenarnya kan kalau kalian yang ngikutin channel ini Harusnya udah tahu bahwa mobilnya tuh lampu utamanya sudah diganti LED yang cukup terang banget Tapi ternyata untuk luar kota itu rasanya masih sedikit kurang untuk pencahayaannya Karena kan kalau lampu yang seperti ini tuh kurang fokus cahaya Nah, kalau ditambah lampu yang bilet seperti ini alias projector itu jadi fokus banget nih Kita langsung kasih sneak peek aja ya dikit cahayanya Nah, kita coba nyalain lampunya ya Kita kontak on aja dan kita nyalain si fog lane-nya dengan cara pencet ini Tuh, langsung nyala secara terang banget dong tuh Kalau kita matiin, kalau kita nyalain Bener-bener cahayanya tuh sefokus itu Dan bener-bener lurus banget cahayanya tuh Bisa dilihatnya set gitu, nggak ada Tidak ada fokusnya gitu, bener-bener fokus banget ini cahaya lampu gitu Rapih banget, keren Terus kalau kita lihat dari dalam juga Ya, sebenarnya nggak seterang dari luar ya Karena kan kaca film depan kita cukup gelap ya 60% jadi ya begini tampilannya untuk si lampu biletnya Nah, kalau kita tambahin pakai lampu utama Nggak kerasa sebenarnya Cuma aslinya sih ya In reality itu kepake lampu utamanya Karena dia tuh lebih menyebar gitu Agak kesitu kan tuh Terus agak kesini juga Dan agak kesitu Tuh dia ngisi bagian bawah untuk si lampu utama Kita lihat lagi ya tuh Tuh dia ngisi di bagian sini-sininya gitu Di bagian sini-sininya juga Pinggir-pinggirannya gitu Jadi ya berguna sih Coba kita nyalain lampu utama Dan kita matiin biletnya Kita matiin biletnya 3, 2, 1 Tuh Langsung kayak gini cahayanya Ya sebenarnya Awal-awal juga kita mikir udah cukup Dan memang Nyatanya sih cukup ya Untuk dalam kuota sih cukup-cukup aja Dan ini kayaknya Kok udah gelap sebelah gitu ya Lampunya ya kayaknya Lihat Tuh Kayak yang sini ngisi Yang sini nggak Berarti yang salah Yang kiri apa yang kanan ya Tuh Tapi ya pokoknya ini sebenarnya Ya lumayan cukup lah Untuk menerangi jalan gitu ya Apalagi dalam kuota udah cukup Cuma ya Kalau luar kuota Rasanya kita perlu tambahin Sini Lihat aja sih Karena biar lebih optimal Nah Kalau sektor di ruang mesin Sebenarnya nggak ada yang Teraudi gimana-gimanain Ini kondisi mobil Kita nggak Direparasi gimana-gimana Untuk perjalanan kembali ini Tapi Kita menambahkan Atau Menambah kapasitas Bisa dibilang Untuk beberapa hal Seperti coil Dan juga aki gitu ya Dan juga satu lagi Alternator Atau dinamo jalan gitu Yang pertama-tama coil Kenapa coilnya diganti Menjadi yang full fire seperti ini Karena Supaya lebih besar aja Listriknya Dan juga Supaya lebih optimal Juga pengapiannya Selain itu juga Karena kita sudah pakai SDI Jadi Pemakaian si coil seperti ini Sangat bagus sekali Selain itu Aki juga udah Nggak diganti selama 3 tahun Dari 2021 Maka dari itu Sebelum perjalanan panjang ini Kita ganti Si aki-nya menjadi Aki yang lebih tinggi juga Ampernya Yaitu Ini 50 Amper ya Kalau nggak salah ya Iya Ini 50 Amper gitu Karena bawahnya itu Cukup kesil sekali Yaitu 35 Amper Dan juga yang terakhir Yang kita ganti Untuk perjalanan jauh kali ini Yaitu adalah Dinamo jalan Atau alternator Karena si alternator Bawaan Suzuki Katana ini Juga sangat kecil sekali Yaitu 35 Amper Atau 40 Amper Jadi kita ganti Ke yang 70 Amper Supaya pengisiannya optimal Karena Kelistrikan di mobil ini Sudah Dibebani makin banyak Karena kita juga udah pakai Electric fan Udah pakai power window Udah banyak solokan Dan juga ada Spionnya juga ada layarnya Dan segala macem Maka dari itu Pengisian listrik yang cukup Adalah hal yang sangat Krosial gitu ya Nah setelah itu Udah sih kita semua ganti oli Dan juga satu Ganti klakson Jadi pakai denso Yang paling yang perlu Itu air radiator Karena ya Katana ini Banyak statusnya Yang kurang ya Air radiatornya Nah kalau si Katana biru ini Itu jarang berkurang Karena keluarnya Jika musik ini Waktu mau ke Bali Dan sekarang Sekini gitu Padahal udah perjalanan 1000an kilometer Dan sekarang juga di Bali Kan kita udah pakai Dalam kota Denpasar Dan kuta canggu Semacarnya gitu ya Jadi Dengan pengurangan yang segitu Masih dibilang Aku takal gitu Apalagi kita full AC Dan Ya tahu sendiri lah Bali Kalau siang panasnya Buat biasa gitu ya Jadi sepertensi Dan juga pasti motor Kalau yang udah ganti elektrik kan ya Pasti ini motor Kipasnya itu masih Kenceng Karena kan perjalanan jauh Juga pasti mesin panas Jadi Kalau kipasnya udah lemah Takutnya mobilnya jadi Oper gitu Udah sih Untuk di mesin Gitu aja persiapannya Nah seperti yang tadi kita bilang Ini banyaknya persiapan kita Adalah persiapan Di dalam mobil Atau interior mobil Karena itu yang mendukung Safety dan kenyamanan Dari mobil ini gitu ya Yang pertama-tama Yang mendukung safety dulu Apa nih Nah ini yang kita tambahin Yaitu Tire pressure monitoring system Atau biasa disebut TPMS gitu ya Nah Fiturnya itu biasanya Udah ada di mobil-mobil Zaman sekarang Yang biasanya lumayan mahal Di 300 juta ke atas Biasanya udah ada Tapi gak semua ya Tapi biasanya Mobil Eropa khususnya Biasanya sering banget Ada Yang namanya TPMS Dan kita juga udah nambahin Pada Suzuki Katana Si mobil tua ini gitu ya Nah ini tuh TPMS nya bagus banget Karena dia bisa Pake solar energi Atau bisa pake Cahaya matahari Bisa kita lihat disini Di atasnya dia ada solar panel Yang ngecharge Si alat ini Sehingga bisa jadi full Tuh ini Kita belum pernah ngecharge sama sekali Dari awal Dan Sampai sekarang tuh Baterainya masih full banget Karena kita nyalainya Pasti yang hari doang Dan tadi alarmnya nyalainya Kenapa? Karena bisa kalian lihat sendiri Itu di pojok kiri Itu Sayangnya memang Alat ini mungkin ada Sedikit cacat produksi Atau gimana Karena jadinya Yang di ban belakang kiri itu Di pentilnya itu Gak cocok gitu Jadi kayak Susah banget Dan Kalaupun ditutupin ya Ditutupin pake pentil yang Apa namanya Yang si bawaan TPMS nya Itu dia bakal Kayak mau copot gitu Jadi kita gak pasang Jadi sengaja Yaudah lah Kita cek regular aja Untuk si Tire pressure nya Atau tekanan bannya Tapi bagusnya alat ini adalah Ya seperti yang tadi kalian dengar Itu dia ada alarm nya Kalau misalnya Dia PSI nya Atau tekanan bannya Itu lebih overload Atau misalnya kurang Itu dia bakal bunyi Secara kenceng gitu Tadi alarm nya Selain itu juga Dia yang di kiri ini Di kiri dan di kanan ini Itu apa? Dia adalah suhu ban Jadi kalau misalnya Yang melakukan perjalanan siang Bisa monitoring suhu ban Kalau misalnya udah di atas 50 atau 60 Mungkin harus cukup hati-hati Atau memelankan Kecepatan mobilnya Seperti itu ya Untuk si TPMS ini Nah selain itu Selain TPMS Kita cuma menambahkan fitur yang Menunjang kenyamanan Yaitu ini dia Power window Power window untuk kaca depan Kanan dan kiri Karena katana ini juga kan Cuma dua pintu Jadi cukup dengan dua Power window aja Itu udah membantu banget Seperti ini kita Pembuka kaca kiri yaudah Bisa kita buka dengan mudah Dari sini dan tutup dari sini Secara mudah juga Begitu pun dengan Yang kanan gitu ya Langsung kebuka dan langsung Ketutup secara cepat Dan efisien gitu Mantep banget Jadi ya ini juga sangat memudahkan Dan bikin nyaman aja gitu Untuk perjalanan kita Nah selain itu juga tadi Perlambuan ya ini Sakelarnya seperti ini Yang tadi udah kita bahas Terus apa lagi yang kita Ini Paling klason Nah tuh ya Bagus suara klasonnya Lumayan oke banget Nah disini juga Kita tambahin Tab gitu ya Ini tablet Android biasa Guys sebenarnya Jadi Nothing special gitu Tapi ini tuh Kita tempelin pake 3M gitu Jadi kita tempelin pake Double tape disininya Jadi dia bisa nempel Gini Untuk merek yang kita pake Udah kita sebutin tadi Dan itu terbukti kuat banget Hingga sekarang Belum pernah copot Atau jatuh sama sekali gitu ya Jadi emang sekuat itu Si merek tersebut gitu ya Tidak disponsori tentunya Dan ini adalah Samsung Galaxy Tab A7 Lite Ini harganya Rp1.800.000an Kalau gak salah Dan ini Ya seperti tablet biasa aja Cuma kita Udah Download aplikasi yang Jatuh dong HPnya Jadi kita udah download aplikasi Yang Membuat Ini tuh seperti Head unit Mobil pada Umumnya gitu Kayak head unit bawaan aja gitu Nah nanti Untuk pembahasan aplikasi ini Mungkin kita akan bahas Di video terpisah ya gitu Untuk si pembahasan aplikasi ini gitu Tapi pokoknya ini tuh Bagus banget Kita bisa musik Bisa Google Maps Dan segala macem Pake si tablet ini Tinggal diisi buat aja Jadi bisa lebih mudah Pemakain Nah selain itu juga kita nambahin Ini Untuk temperatur kabin Dan segala macem Ini Celsius ya gila ya Panas banget Bali Dan ada kompas juga Ini head unitnya Terus speaker juga kita Tambahin Kelengkapannya Yaitu kita menambah Twitter dan subwoofer gitu Supaya menambah Kenyamanan Dan kita bisa nyanyi-nyanyi Dan menikmati Lantunan musik yang Nyaman dan enak Untuk Selama perjalanan Berpuluh-puluh jam tersebut Nah ini juga masuk Kepada faktor safety Yaitu ini adalah Spion Dengan layar Dan kamera gitu ya Ini Spion Merkanya ini Mtech Dan juga ini harinya Satu juta setengah Dan kita bisa lihat Ke belakang dengan Sangat jelas Dan Kalau misalnya kita bawa Barang yang lebih tinggi Dari kaca sini Misalnya Itu juga Pandangan kita Jadi tidak terganggu Sama sekali Untuk siang hari Tentunya sangat jelas Dan begitu pun Malam hari Itu lumayan jelas Untuk tampilan Dari kameranya Kamera depan seperti ini Kalau misalnya Si Sunflash lagi dibuka Ini Agak nutup setengah Cuma yaudah Gak apa-apa Karena ini Panasnya keterlaluan ya Bali itu Dan ini tampilan Untuk ini Untuk kedua-duanya Nah Si ini juga tentunya Merekam Jadi Kalau misalnya Amit-amit ada Kenapa Atau kenapa Gitu ya Bisa langsung Dikirim aja ke handphone Dan bisa jadi Bukti yang sangat kuat Baik itu untuk di depan Maupun di belakang Jadi ini Sangat menunjang Safety banget Untuk kita Supaya Amit-amit Gak bisa kena Tipu sama orang Atau misalnya Ada orang mau usil Itu orang jadi Gak bisa usil lagi Udah sih Sisanya segitu doang Karena yang kita Tambahin itu Untuk di mobil ini Itu segitu aja Karena ya Ini mobil udah cukup nyaman Gitu ya Hasilnya dingin Dan segala macem Speaker yang udah kita ganti Gitu lebih bagus Dan Apa lagi ya Udah sih Untuk foto penyamanan Dan keselamatan Tadi yang paling penting Itu kayak TPMS Nescam Untuk merekam kejadian Dan juga Lampu tadi di luar Untuk permesan Yang juga udah kita bahas Jadi segitu aja Untuk persiapan Kita kali ini Dari Bandung ke Bali Dan kali ini Kita udah di Bali Dengan Nyaman Aman Dan selamat Juga sampai di Bali Jadi Kalau misalnya kalian yang belum Nonton perjalanan kita Dari Bandung ke Bali Boleh banget Klik di deskripsi Di bawah aja Untuk melihat perjalanan Suzuki Katana Korsika tahun 94 ini Dari Bandung ke Bali Menempuh jarak 1200 km Jadi sekian aja video kali ini Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax